Narasi yang disampaikan oleh Pak Guzrahaja tidak disertai dengan huti-huti yang otentik. Kita mendatangkan kantor Barisrim terkait ada pemberitaan yang viral, yaitu masalah pernyataan saudara AR, saudara Agus Raharjo dalam acara dialog di Pompas Libu. Nah, dalam narasi yang disampaikan oleh AR ini, kami dari DPP Pandawan Nusantara berpandangan bahwa narasi yang disampaikan itu adalah syarat kuat dengan unsur fitnah dan pencemaran nama baik dan latabat dari Sampai Presiden. Nah, yang kedua, DPP Pandawan Nusantara berpandangan narasi yang disampaikan oleh Pak Guzrahaja, AR, itu tidak disertai dengan huti-huti yang otentik dan juga dengan huti-huti hukum yang sah sesuai dengan perundangan yang otentik. Nah, saya sangat mengisahkan sekali nih, saudara AR yang notabene adalah sebagai seorang penegak hukum, kan pasti ngerti dan paham ketika terjadi ada perusahaan masalah hukum oleh penyelenggara-negara, prosedurnya adalah diselesaikan dengan peraturan undang-undang yang sedang berhubung. Ini bukan justru dibeberkan, disampingkan di media. Nah, dari kesannya menurut kami dari Pandawan Nusantara, ini kesannya ada motif politik elektoral. Maksudnya apa? Bahwa saudara AR ini kan saat ini sedang mengikuti pencarikan sebagai anggota calon DPD RI dari periode 2024-2019. Nah, jadi kesan yang saya tangkap, yang kami tangkap, bahwa yang berkait dengan Pusang Puter, coba ingin lebih menebalkan peraturan penyelenggaraan politik elektoral. Nah, yang selanjutnya, Pandawan Nusantara berpandangan bahwa ini tuh bicara tentang masalah harkat dan martabat seorang presiden, siapapun presidennya. Jadi, jika masyarakat sudah mulai ada semacam kegelisahan, simpang siur, dan menjadi polemik, ini harus dituntaskan ini. Ini kalau tidak dituntaskan, sampai Pak Jokowi selesai, akan timbul di masyarakat, di dalam publik? No. Nanti presiden ada diindikasikan seolah-olah sebagai obstruction of justice, sebagai pelintangan perkara, ya. Nah, ini kan nggak baik ini. Jadi, seorang presiden, prosedur yang mungkin mau selesai, prosedurnya diberikan ada opini semacam seperti itu. Nah, oleh karena itu, kami diminta nih kepada KORI dalam hal ini untuk, ya, melakukan pendalaman, pendidikan lebih lanjut. Jika, jika di dalam peristiwa yang wawancara AR dengan ROSI itu ditemukan ada indikasi unsur keindakan pidana, ya, maka oleh karena itu, kami meminta kepada KORI untuk berkindah tegas, tegakan hukum, untuk menjaga marwah presiden dari KORI. Ini datanya pengaduan masyarakat dari DTB Pandawa, ya? Pengaduan masyarakat. Kita sebagai wakil masyarakat mempunyai hak wajiban untuk menyampaikan informasi dari peristiwa tersebut. Itu suratnya itu nanti bakal ditubuhkan ke mana, ya? Kalau KORI. Oh, KORI. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Kompas TV, independen dan percaya. Kompas TV, independen dan percaya. Kompas TV, independen dan percaya.